Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan melakukan sebuah percobaan atau testing untuk mengukur kompresor AC sejauh mana performa dari sebuah kompresor AC kebetulan di depan saya ada kompresor AC setengah pk setengah pk dari merek LG kalau tidak salah ini ini akan kita coba sejauh mana performa dari kompresor tersebut tentu untuk mengukur atau mengetahui bagaimana performa dari sebuah kompresor khususnya kompresor yang second ini kita tidak hanya sekedar bisa sekedar menghidupkan kompresornya lalu melihat apakah dia masih ada tetanan atau tidak tetapi harus diukur supaya hasilnya lebih akurat nah alat untuk mengukurnya salah satunya pertama menggunakan ini tangampere tangampere ini kita pakai untuk mengukur arus arus listrik yang dipakai atau hasilnya ada arus listrik yang dipakai oleh kompresor apakah arusnya masih dalam ring yang bisa direkomendasikan atau jangan-jangan arusnya dia sudah tinggi sehingga atau yang disukurkan karena kompresor itu lemah yang kedua kita menggunakan manipul gauk manipul ini kita pakai untuk mengetahui ke kanan dari kompresor apakah si kompresor ini masih mampu melakukan atau melakukan kompresi yang ideal atau yang standar nah untuk kompresi yang standar untuk sebuah kompresor yang masih normal di angka yang mampu melewati di angka 350 sampai dengan 400 PSI kemudian kalau arusnya ini nanti kita lihat dengan menggunakan tangampere ini apakah arusnya juga masih masuk dalam ring yang batas toleransi misalnya dalam kasus untuk AC setengah PK ini ya kalau dalam keadaan kosong seperti ini kalau saya menggunakan standar ya 40 sampai 50 persen dari arus yang di apa yang dicantumkan di dalam nimplit bawaan misalnya kalau setengah PK kurang lebih arus masukan kalau dia dengan beban itu antara current rate nya atau arus rata-ratanya di angka kurang lebih antara yang satu setengah ampere sampai dengan 1,7 nah kalau kosong ya mungkin harusnya di bawah itu 40% atau 50% yang mungkin di angka 0,8 0,7 nah kita lihat nanti hasilnya seperti apa kita siapkan dulu kita pasang hitam ampere kemudian kita ini siapkan tekanannya dengan menyambungkan pipa tekannya dalam gaup manipul oke ya oke sekarang sudah ready ya ini tangan belah sudah kita siapkan untuk mengukur berapa arusnya yang masuk kemudian manipul juga sudah kita instalasi pada tipat tekan untuk mengetahui berapa nanti pressure yang dihasilkan oleh si kompresor ini kita nyalakan 1 ampernya 1 1 ampere kemudian tekanannya di angka berapa ini naik sampai mau menuju 100 100 100 ya kita lihat 100 sampai berapa dia lebih kuat sampai dengan berapa apakah mencapai 400 PSI kita lihat ini tidak sampai di angka berapa ibu 250 barunya naik stabil ampernya masih di 1 2 2 2 apakah melewati 400 ya ternyata melewati 400 ya melewati 400 PSI berarti dia masih bagus dan ampernya 1,2 berarti ini bagus ya kita saya matikan jadi keluar asap ya ini mungkin karena kurang oli ya atau karena saking tingginya tekanan tapi intinya kompresor ini masih bagus karena dia masih mampu di angka 400 PSI dan ampernya hanya di angka 1,2 tadi terakhir ya dengan angka maksimal 400 PSI demikian terima kasih sudah menonton dan lihat video ini